Top Lembo diduga korupsi 400 miliar rupiah, kasus impor gula langsung ditahan. Di era Prabowo, Indonesia tegas dukung Palestina. Mahfud MD kecam pernyataan Yusri Ihza Mahendra soal peristiwa 1998. Peristiwa 1998, Pelanggaran HAM Berat Atau Tidak, Klarifikasi Yusri Ihza Mahendra. Fonispedia akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini. Dilaman berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Thomas Trikasi Lembo, mantan Menteri Perdagangan, ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi impor gula periode tahun 2015 hingga 2016. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Tom Lembong korupsi 400 miliar rupiah, kasus impor gula sempat buat status soal demokrasi. Kejaksanaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia resmi menetapkan dua tersangka kasus tindak pidana korupsi impor gula periode tahun 2015 hingga 2016. Dua tersangka itu yakni Thomas Trikasi Lembo atau TTL sebagai Menteri Perdagangan atau Mendak pada saat itu dan CS sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI. Perihal kasus tersebut, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Abdul Kohar menjelaskan kronologinya. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian tepatnya yang dilaksanakan 15 Mei 2014 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu melakukan impor. Akan tetapi pada tahun yang sama yaitu tahun 2015 tersebut, Mendak yaitu Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton yang kemudian gula kristal mentah atau GKM diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Bahwa pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu Saudara CTN memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut. Gohor melanjutkan, sesuai dengan keputusan Mendak dan Industri Nomor Tahun 2004 yang dibolehkan impor GKP adalah BUMN, tapi berdasarkan persetujuan yang dikeluarkan tersangka TTL, impor gula dilakukan dan impor GKM itu tidak melalui rapat koordinasi atau rapat koordinasi dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan real. Lalu pada 28 Desember dilakukan rakor di bidang perekonomian yang dihadiri kementerian perekonomian yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 207 ribu ton. Dalam rangka stabiliasi harga gula dan pemenuhan betok gula nasional. Pada bulan November sampai dengan Desember 2015, Tersangka CSU, selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, memerintahkan sebab senior manajer bahan pokok PT. PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Padahal dalam rangka pemenuhan setok dan kondisi harga, seharusnya diipor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang dapat melakukan tempat-tempat hanya BUMN. Selanjutnya, kedelapan perusahaan swasta yang dikelola GKM menjadi GKP sebenarnya izin industri-nya adalah produsen gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan minuman. Adapun setelah kedelapan perusahaan itu impor dan mengelola GKM jadi GKP, lalu PT. PPI seolah membeli gula itu padahal senyatanya gula itu dijual perusahaan swasta yaitu delapan perusahaan itu ke pasaran atau masyarakat lewat distributor yang terafiliasi dengannya seharga Rp16.000 per kilogram atau lebih tinggi dari HIT Rp13.000 dan tidak dilakukan operasi pasar. Bahwa perugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan-perusahaan yang berlaku negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp400 miliar. bahwa selanjutnya pada hari ini selasa 29 Oktober 2004 penyidik pada jasa akum muda tidak pidana khusus ke jasa akum muda menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana serufi ada pun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016 berdasarkan kurang penetapan tersangka nomor TAP garis dasar 60 garis miring F.2 garis miring F.D.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024 atas perbuatan keduanya negara dirugikan sekitar 400 miliar rupiah Tom Lembong dan CS pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini keduanya disangkakan melangkar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jangto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Tom Lembong sempat buat status Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan menteri perdagangan Thomas Trikasti Lembong sebagai tersangka Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara impor gula dan kini telah ditahan kejaksaan namun sebelum ditahan Tom Bas sempat membuat status di akun Instagramnya yang memberikan pesan terhadap anak muda di hari sumpah pemuda Tom Lembong menyinggung soal pesan demokrasi yang sudah diwarisi generasi-generasi pendahulu status ini menulai banyak respon netizen ada yang mendukung Tom tapi banyak juga yang menyindirnya kata Tom Lembong kepada awak media Tom Lembong menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang maha kuasa atas peristiwa yang menimpanya Tom Lembong melontarkan senyum selama berjalan di tengah kerumbunan awak media sejumlah pertanyaan dilontarkan namun dia tidak banyak bicara ataupun menjawab pertanyaan wartawan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Siregar menyebut penelusuran ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang lebih luas untuk mendalami kasus ini Kejaksaan Agung akan memeriksa saksi-saksi dari 8 perusahaan yang menerima izin impor gula serta memeriksa dokumen terkait Thomas Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah ditetapkan sebagai tersangka Dugaan awal menyebutkan bahwa Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah di saat pemerintah mengklaim mengalami surplus gula yang seharusnya hanya diberikan kepada BUMN bukan perusahaan swasta seperti PT AP Selain itu Tom juga diduga memberikan persetujuan kepada PT PPI untuk bekerjasama dengan 9 perusahaan lain untuk mengimpor gula jenis gula kristal mentah atau GKM Perusahaan swasta yang sebenarnya kalau dilihat dari profilnya menurut rilis keterangannya Pak Diri itu kan itu tidak selesnya mereka pada gula rapi nasi jadi tidak pada gula kristal putih pertanyaan saya justru muncul apakah peristiwa itu bisa muncul kalau tidak ada regulasinya apakah regulasi itu benar ya walaupun tidak ada aliran dana ke tangan Menteri Luar Negeri Sugiyono menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina hal itu disampaikan Sugiyono saat bertemu dengan Sekretaris General Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO Hussein Al-Shey di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS Plus di Kazan Menteri Luar Negeri Sugiyono menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina hal itu disampaikan Sugiyono saat bertemu dengan Sekretaris General Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO Hussein Al-Shey di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS Plus di Kazan Rabu 23 Oktober Terima kasih telah menonton! Selain itu, Sugiyono juga menyampaikan tiga hal terkait sikap Indonesia terhadap Indonesia Pertama, menekankan kembali dukungan politik untuk Palestina termasuk dengan terus mendorong genjatan senjata permanen dan upaya-upaya perdamaian lainnya menuju solusi dua negara Terima kasih telah menonton! 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 dengan kembali komitmen bantuan kemanusiaan Republik Indonesia kepada Palestina, baik secara bilateral maupun melalui badan PBB, seperti UNRWA dan ILO. Singkat tinggi BRICS, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara. Memanfaatkan momen tersebut, Menlu Sugiono bertemu dengan Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Hussein Al-Seq untuk membahas komitmen kuat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Saya akan memastikan bahwa isu Palestina selalu berada di garis depan diplomasi Indonesia dan kami akan terus berdiri tegak bersama rakyat Palestina, tegas Sugiono. Menlu Indonesia itu juga menyebut dukungan kemerdekaan Palestina yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan kepada Palestina ini juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat pelantikannya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, ujarnya. Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan ada tiga hal yang disampaikan kepada Hussein Al-Seq. Pertama, Indonesia menekankan kembali dukungan politik untuk Palestina, termasuk mendorong gencatan senjata sebagai upaya perdamaian. Kedua, Indonesia menegaskan kembali komitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan, baik secara bilateral maupun melalui PBB. Ketiga, meneluh Sugiono menegaskan pentingnya upaya kolektif untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan timur tengah. Sebagai penutup pertemuan, Sugiono menyampaikan pertemuan ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi dalam mengupayakan perdamaian Palestina. Tidak hanya dengan Palestina, meneluh Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan negara Thailand dan India. Ketiga, menegaskan pentingnya upaya kolektif untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan timur tegal. Menutup pertemuan, Sugiono menyampaikan pertemuan BRI Chelsea ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi sebagai kekuatan positif atau positive forge untuk terus mengupayakan perdamaian di Palestina. Terima kasih telah menonton! Kita anti penindasan, karena kita pernah ditindas. Kita anti-rasialisme, kita anti-apartheid, karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, kita bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti-prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut honden and inlander verboden. Saya masih lihat, saya masih lihat prasasti di kolam renang menggerai tahun 78, honden and inlander verboden. Saudara-saudara, karena itu kita punya prinsip, kita harus solidar, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini, kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafa. Dengan risiko yang sangat tinggi, dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafa, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit-rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Saudara-saudara kita menjadi bangsa yang harus berterima kasih kepada generasi pembebas, kepada Bung Karno, Bung Hatta, Pahlawan-pahlawan yang lain, Igu Stingurah Rai, Kapitan Patimura, Sultan Nasududdin, Tegu Umar, Cud Nyakdin, semua pahlawannya. Mahfud MD, kecam pernyataan Yusri Ihza Mahendra soal peristiwa 1998. Menurutnya, Yusril tak berhak memberikan pernyataan tersebut karena bukan kewenangannya. Mahfud MD, kecam pernyataan Yusril Ihza Mahendra soal peristiwa 1998. Mahfud MD merespon pernyataan Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan tragedi 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Menurut Mahfud, Yusril tak berhak memberikan pernyataan tersebut karena bukan kewenangannya. Ini yang menyatakan menurut undang-undang ya, menurut undang-undang, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah diadili, tapi 34 tersangkanya itu bebas semua. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi. Tentu bukan mengkom-hab, yang boleh mengatakan itu hanya komnas HAM menurut undang-undang. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya soal peristiwa 1998 bukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat. Peristiwa 1998, pelanggaran HAM berat atau tidak, klarifikasi Yusril Ihza Mahendra. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya soal peristiwa 1998 bukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat. Yusril merasa pernyatanya disalahpahami sebab dia mengklaim tidak terlalu mendengar pernyataan wartawan. Karena kemarin itu tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait dengan masalah genocide atau etnic cleansing. Kalau memang dua puan itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada 1998. Yusril menegaskan pemerintah Presiden Prabowo Subianto bakal mengkaji seluruh rekomendasi dan temuan pemerintah-pemerintah terdauru soal peristiwa 1998. Begitu juga dengan pernyataan pemerintah Presiden Joko Widodo yang mengakui pelanggaran HAM berat pada 1998. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepeka dalam program The League, Derentan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di fonis.id dan di channel Youtube Fonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri sampai minggu depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!